Menyusul dengan penerapan aturan penertiban angkutan truk batubara yang melewati jalan kota Jambi. Wali kota Jambi Syarifasa menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengirim surat ke Kementerian ESDMRI agar mengurangi kuota batubara di Provinsi Jambi. Pemerintah kota Jambi bersama dengan unsur Forkopimda kota Jambi secara tegas mengarang angkutan batubara untuk masuk jalan kota Jambi. Di mana baru-baru ini tim gabungan berhasil mengamankan satu angkutan batubara yang berani masuk dan akhirnya terperosok di jalan dalam kota Jambi. Wali kota Jambi Syarifasa mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia untuk meminta pengurangan kuota angkutan batubara. Fasa pun menegaskan jika pengusaha batubara belum membuat jalan khusus untuk angkutan batubara, maka pihaknya akan meminta Menteri ESDM untuk mengurangi kuota batubara di Jambi. Pada tahun lalu jumlah produksi batubara di Jambi sejumlah 18 juta ton, sedangkan tahun ini diperkirakan akan naik menjadi 40 juta ton. Dengan peningkatan kuota yang masif tersebut, tentu peningkatan angkutan batubara akan naik secara drastis dari 4.000 angkutan, menjadi 16.000 angkutan yang setiap harinya akan melintas di jalanan. Lebih lanjut, Fasa menyebutkan akan sesegera mungkin mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM demi mengurangi angkutan batubara di Jambi agar masyarakat bisa lebih nyaman dan merasa aman di jalan raya. Kita lakukan upaya administrasi juga, mungkin kami akan menyiapkan konsep surat ke Kementerian ESDM untuk mengurangi kuota. Kalau pengusaha batubara perlu membuat jalan produksi, jalan khusus batubara, maka saya minta Kementerian ESDM juga untuk mengurangi produksi batubara dari Provinsi Jambi. Kenapa? Memang tambang tidak ada di Kota Jambi, tapi merugikan masyarakat Kota Jambi dampan. Kalau memang tahun kemarin hanya 18 juta ton, sudah kurangi lagi, karena tahun ini saya dengar sampai 4.000 juta ton.